Oke kalau tadi kita ada ngomongin fashionnya ya nih, sekarang kita ngomongin fashion lagi. Salah satu ciri khas negara India adalah kain sari. Dan pakaian tradisional yang digunakan sebagai kebanggaan masyarakat India ini kepada budaya leluhurnya. Dan bukan hanya digunakan pada saat acara pernikahan tradisional saja, tapi kain sari pun juga digunakan saat menghadiri acara resmi baik di India maupun internasional. Setiap negara pasti memiliki kekhasan tersendiri yang membuat negara tersebut berbeda dari negara lain. Dan salah satu karakteristik tersebut adalah pakaian adat. Kali ini mari kita mengenal lebih jauh tentang pakaian adat dari negeri India, yaitu kain sari yang tentu saja sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Terutama untuk Anda yang sering menonton film India dan mengagumi kecantikan aktris-aktrisnya. Sari adalah pakaian yang terdiri dari helayan kain yang tidak dijahit. Variasinya beragam. Dengan panjang 4 hingga 9 meter yang dipakaikan di badan dengan berbagai macam gaya. Ada lebih dari 80 cara untuk memakai sari. Namun jenis yang paling umum adalah sari yang dililitkan di pinggang, dengan ujungnya yang disangkutkan dari bahu ke punggung belakang. Sari biasanya dipakai menutupi baju bagian dalam yang disebut culi atau rafika. Culi memiliki lengan yang pendek dan leher yang rendah untuk mengadaptasikan warga Asia Selatan dengan musim panas yang sangat panas. Tak hanya untuk acara pernikahan tradisional, masyarakat India masih menggunakan kain sari sebagai pakaian sehari-hari, sebagai ungkapan kebanggaan mereka akan budaya leluhurnya. Dan tidak hanya masyarakat biasa, aktris-aktris Bollywood pun tak jarang menggunakan sari di berbagai acara resmi di India maupun internasional. Seperti Aiswarya Rai yang memakai sari berwarna keemasan dalam acara Amphar Gala di Festival Film Kans, dan Depika Padukon di Red Carpet Festival Film Kans. Well, tak hanya selebriti India saja yang jatuh cinta dengan kecantikan kain sari. Selebriti Hollywood pun terlihat mengenakan sari di berbagai kesempatan. Seperti Victoria Beckham yang menggunakan sari dalam pemotretan majalah, Vanessa Hudgens yang berdandan ala gadis India dalam akun Instagramnya, juga Paris Hilton dan Julia Roberts. Kecantikan kain sari membuat harga kain ini beragam, tergantung bahan penggunaan hiasan dan kesulitan pembuatannya. Guinness World of Record mencatat sari termahal di dunia seharga lebih dari 100 ribu dolar Amerika, atau sekitar 1 miliar rupiah yang terbuat dari kain sutra, dan dihiasi emas dan 12 batu berharga seperti berlian, emerald, dan batu berharga lainnya. Kain sari, otentik banget ya. Dan identik dengan India emang. Biasanya kalau oleh-oleh itu orang dari India ngasihnya kain sari. Ya tapi gini, kalau kain sari itu sebenarnya di India dipakainya itu biasanya ya, dan kebanyakan orang dipakainya sama wanita yang sudah menikah. Dan kalau yang belum menikah, malah biasanya makainya sebenarnya shower kamis atau kurti. Oh gitu, ini yang jadi sebuah acknowledgement ya, mungkin penguatan baru juga. Dan sejauhnya saya baca, sari ini diambil dari kata Sanskrit, yang kurang lebih diartikan sebagai potongan atau helayan kain. Jadi kalau misalkan emang benar ya, tadi Anda lihat, oh iya ada 80 cara untuk bisa mengenakan kain sari. Diginiin, diginiin, yang penting untuk bisa menutupi pakaian di bagian dalam tubuh wanita. 80 cara, Sar. Berarti kita mesti belajar. Aku mesti belajar, bukan kamu. Aku maksudnya.